Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, kami akan segera menginformasikan kepada Anda pengumuman langsung yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan rencana pelonggaran masker di masa pandemi ini. Kita tahu sebelumnya ada juga pelonggaran sejumlah aturan terkait dengan PPKM selama masa pandemi ini, terkait dengan sudah melandainya kasus COVID-19 selama satu bulan terakhir menurut evaluasi dari pemerintah. Dan saat ini kita akan tunggu bagaimana pernyataan dan kita simak langsung pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, Dengan memperhatikan kondisi saat ini di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktifitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktifitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antikin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.